52. Diketahui pada temperatur 25 derajat Celcius, Ksp FeOH3 10-39 dan MgOH2 10-12. Manakah pernyataan yang benar? Yang A, konsentrasi ion OH-in dalam larutan jenuh FeOH3x sama dengan konsentrasi ion OH-in dalam larutan jenuh MgOH2x. Yang B, konsentrasi ion Fe3+, sama dengan konsentrasi ion Mg2+. Yang C, pada konsentrasi Fe3+, dan Mg2+, yang sama, mengendapkan lebih dulu FeOH3 dibanding MgOH2. Yang D, mengendapkan MgOH2 dulu daripada FeOH3. Dan yang E, FeOH3 akan mengendap dengan pH yang lebih tinggi. Oke, opsi A, B, C, D, E ini ngomongin tentang konsentrasi, tentang mengendap. Nah, semuanya itu adalah terkait sama kelarutan. Kelarutan disimbolkan dengan S atau solubility, menyatakan jumlah maksimum Z yang bisa larut pada suatu pelarut dalam suhu tertentu. Artinya, semakin besar kelarutan, semakin mudah larut, semakin sukar mengendap, dan sebaliknya. Dan kelarutan ini punya satuan mol per liter. Jadi sama kayak konsentrasi ya. Jadi bisa dibilang kelarutan ini adalah konsentrasi pada saat kelarutan itu jenuh. Oke, langsung aja. Kita nggak boleh langsung ngebandingin KSP-nya, karena FeOH3 dan MgOH2 ini tipis nyawa yang berbeda. Kuartener dan terner. Tapi kalau misalnya sama, boleh langsung aja. Nah, kalau beda kita cari dulu kelarutannya. FeOH3 kali. Ketika terionisasi, jadi Fe3+, 3OH-. Kasih nilai kelarutannya, koefisien 1 sebesar S, koefisien 3 sebesar 3S. Nah, KSP, konsentrasi ion-ion pada saat jenuh, pangkatin koefisiennya. Berarti, konsentrasi Fe3+, pangkatin 1. Dikali konsentrasi OH-, pangkatin 3. Maka, rumus KSP-nya 27S pangkat 4. Kalau teman-teman udah inget ini, boleh langsung masukin aja angkanya. Sedangkan untuk MgOH2 kali Mg2+, 2OH-. Koefisien 1 S, koefisien 2, 2 S. Maka, KSP-nya S pangkat 1, 2 S pangkat 2. Atau KSP sama dengan 4S pangkat 3. Untuk FeOH3, 10 pangkat min 39. Bisa gue tulis 10 dikali 10 pangkat min 40. 27S pangkat 4. Nah, biar perhitungannya gampang, ini angka depannya kita buang aja. Dapatlah S, 10 pangkat min 10. Untuk Magnesium Hidroksida, KSP, 10 pangkat min 12. 4S pangkat 3. Untuk mempermudah perhitungan, kita buang aja angkanya. Jadi S sama dengan 10 pangkat min 4. Ya, beda jauh banget ya. Kelarutan 10 pangkat min 10 sama kelarutan 10 pangkat min 4. Kalaupun angka depannya kita perhitungkan juga, hasilnya juga tetap sama. FeOH3 lebih kecil daripada yang MgOH2 kali. Karena angkanya jauh banget nih. Magnesium Hidroksida, kelarutan lebih besar. Maka, lebih mudah larut. Atau, lebih sukar mengendap. Atau, lebih lama mengendapnya. FeOH3 kali, lebih mudah mengendap. Lebih sukar larut. Atau, lebih cepat mengendapnya. Berarti, yang paling sesuai, yang C ya, mengendapkan FeOH3 lebih dulu dibanding MgOH2. Kelarutan lebih kecil, lebih mudah mengendap. Atau, lebih cepat mengendapnya. Next, 53. Produk dominan reaksi antara 1 butena dengan HBR adalah, butena ini, alkena. Alkena itu rangkap 2. Dan rangkap 2, biasanya akan mengalami ADC. di reaksi ADC, ada aturan yang namanya aturan Markovnikov. Yang kaya, makin kaya hidrogen. Oke, kita buat strukturnya. Satu butena. Buta itu, C-nya 4. Satu butena. Berarti nomor 1, ada rangkap 2-nya. Kita kasih H. H2, H aja. H2, H3. dengan HBR. Ingat, dalam reaksi kimia, bagian yang diserang adalah yang paling reaktif. Yang paling reaktif itu, satu rangkap, dua gugus fungsi. Nah, di satu butena ini, ada rangkap. Maka, bagian rangkap inilah yang akan diserang. Yang akan berubah. Yang bukan rangkap, kita abaikan dulu karena nggak bakal berubah. Bentuknya tetap. Kita fokus ke C nomor 1 dan C nomor 2 aja. CH2 sama CH. Nah, di aturan Markovnikov, yang kaya, makin kaya hidrogen. Hidrogen di kiri, dua. Hidrogen di kanan, satu. Mana yang lebih kaya hidrogen? Yang kiri dong. Maka hidrogen dari HBR, masuk C yang kiri. Sedangkan BR-nya, masuk C yang kanan. ikatannya berubah jadi tunggal. CH2 menjadi CH3, rangkap jadi tunggal, CH masuk BR, CH2, CH3-nya tetap nggak berubah. Oke. ada BR di nomor 2. 1, 2, 3, 4. Namanya, 2-bromo, butana. Ingat ya, butana, bukan butena lagi. Jawabannya yang A. Next, 54. Terdapat 2 reaksi sebagai berikut. Reaksi 1, reaksi 2. apabila reaksi 1 konsentrasi A dinaikkan 2 kali lipat, reaksi akan berlangsung 2 kali lebih cepat. Apabila reaksi kedua konsentrasi B dinaikkan 2 kali lipat, lanjut reaksi juga menjadi 2 kali lebih cepat. Jika reaksi dilakukan konsentrasi A sama dengan setengah B, ini sebenarnya reaksi 1 dan reaksi 2, kalau cuma soal seperti ini nggak ada hubungan ya. Reaksi yang berbeda, lajunya pun berbeda. Karena punya nilai K yang berbeda, energi aktifasi yang berbeda. Nah, tapi kalau misalnya kita tambahkan asumsi laju awal reaksi 1 dan reaksi 2 sama, maka bisa kita perhitungkan lajunya. Dan juga kita asumsikan konsentrasi awal A sama dengan konsentrasi awal B. Oke, pertama kita coba cari order masing-masing dulu untuk reaksi 1, V1, sama dengan K dikali konsentrasi A pangkat order. Jika konsentrasi A dinaikkan 2 kali lipat, laju reaksi 2 kali lebih cepat. Berarti laju reaksinya 2 kali, konsentrasinya 2 pangkat X. Maka X-nya 1. Ini artinya A ini adalah order 1. Atau reaksi pertama adalah reaksi order 1. Dengan cara yang sama kita cek juga untuk reaksi 2 atau konsentrasi B. Reaksi 2 sama dengan K kali konsentrasi B pangkat order. Jika konsentrasi B dinaikkan 2 kali lipat, laju reaksi menjadi 2 kali lebih cepat. Berarti laju reaksinya 2 kali, konsentrasinya 2 pangkat Y. Maka Y-nya juga 1. Order reaksi terhadap B juga 1. Atau reaksi 2 adalah reaksi order 1 juga. Nah, ditanyakan jika reaksi dilakukan dengan konsentrasi A sama dengan setengah B. Berarti kalau kita misalkan konsentrasi A-nya C, konsentrasi B-nya 2C ya. Kan konsentrasi A sama dengan setengah dari konsentrasi B. Konsentrasi awalnya C aja. Biar konsentrasi A-nya nggak berubah. berarti berarti untuk reaksi pertama laju reaksinya nggak berubah. V1 sama dengan A-nya tetap C. Tetap 1. Reaksi 1 tetap. B2 sedangkan untuk reaksi ke-2 V2 sama dengan K konsentrasi B 2 kali C berarti 2 kali konsentrasi awal. 2 pangkat 1 berarti reaksi 2 lebih cepat 2 kali. Atau bisa dibilang reaksi 1 ini setengah kali lebih lambat daripada reaksi yang kedua. Maka jawabannya adalah D. Ini di nomor 54 soal yang gue pakai adalah soal di kode 411 ya. soalnya kalau pakai yang 415 ternyata nggak ada jawaban. Jadi gue ganti kode lain yang ada jawabannya.